Viral sebuah video yang memperlihatkan sejumlah pemuda memperbaiki ruas jalan rusak di kota Pekanbaru Riau. Pemuda ini turun tangan karena banyaknya ruas jalan yang hancur di Pekanbaru, namun tak kunjung diperbaiki. Dalam video yang diunggah akun Instagram Loker Riau satu garis bawah ofisial, tampak para pemuda ini membawa mobil molen untuk mengecor lubang jalan. Pemuda tersebut mengaku memperbaiki jalan dengan menggunakan uang pribadi. Sebab, kondisi kerusakan jalan sudah membahayakan pengendara, terutama sepeda motor. Hari ini kegiatan nimbun jalan pakai duit pribadi untuk kepentingan rakyat, bukan pakai duit dari rakyat untuk kepentingan pribadi, kata salah satu pemuda dalam video itu yang diketahui bernama Bambang. Bambang mengaku jalan yang diperbaiki itu merupakan jalan parit indah. Jalan ini salah satu akses ke Kabupaten Pelalawan. Kondisi lubang jalannya dalam dan berbahaya bagi pengendara. Apalagi, ini akses utama orang mau ke lintas timur. Makanya kita perbaiki, biar adalah pergerakan pemerintah. Jangan cuma proyek payung elektrik miliaran saja, kata Bambang saat diwawancarai wartawan.